Intro Haji Zul Elfian Datuk Tianso SHMSI dan Rainer Datuk Intan Batwa STMM dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatera Barat untuk menjalankan tugas sebagai wali kota dan wakil wali kota Solok periode 2016-2021. Sebagai acuan dalam pelasanan tugas, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021. Visi Visi pembangunan Jangka Menengah Kota Solok adalah Terwujudnya masyarakat kota Solok yang beriman, bertakwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan jasa serta pendidikan yang maju dan modern. Kondisi masyarakat kota Solok yang diharapkan sesuai dengan visi tersebut adalah Masyarakat yang beriman dan bertakwa adalah masyarakat yang tatanan kehidupannya, berlandaskan pada tuntunan agama Islam. Masyarakat yang sejahtera adalah Masyarakat kota yang memenuhi paling kurang tiga unsur penting dalam kehidupan, yaitu berpenghasilan cukup, berbadan sehat, dan terdidik. Masyarakat yang sejahtera adalah warga kota yang memenuhi paling kurang tiga unsur penting dalam kehidupan, yaitu berpenghasilan cukup, berbadan sehat, dan terdidik. Pendidikan yang maju dan modern berarti bahwa karakteristik sumber daya kota yang diharapkan terwujud di kota Solok ke depan adalah yang berpendidikan tinggi yang mampu mengikuti percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC. Terima kasih telah menonton! Misi disusun dalam rangka meimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021, antara lain, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK, Sarah Mangato, Adek Mamakai. Pada tahun 2019 telah mencapai 90,89 persen yang dilihat dari indikator pertumbuhan nilai zakat, jumlah penduduk yang sudah haji, jumlah penduduk yang Hafiz Al-Quran, jumlah masjid yang mempunyai BMT, TPA, MDA, perpustakaan majlis taklim, remaja masjid, angka kekerasan dalam rumah tangga, persentasi peran lembaga adat, penggiat seni dan budaya, penggiat adat dan budaya. Mewujudkan penyelenggaran tata pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi, pada tahun 2019 telah mencapai 92,60 persen yang dilihat dari indikator indeks kepuasan masyarakat, persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, nilai evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah, Opini BPK, Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, Indeks E-Government. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas, untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing. Pada tahun 2019 telah mencapai 117,04 persen, yang dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah, persentase dengan rata-rata nilai UN, jumlah organisasi kepemudaan yang aktif, jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional, angka usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, indeks pembangunan gender, predikat evaluasi kota layak anak. Menjadikan kota Solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis potensi unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, pada tahun 2019 telah mencapai 78,25 persen, yang dilihat dari indikator pertumbuhan sektor industri, dalam PDRB Kota Solok, pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kota Solok, pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kota Solok, peningkatan produksi komoditi padi, volume perdagangan, jumlah kunjungan wisata, ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, total nilai investasi tingkat pengangguran terbuka. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya, pada tahun 2019 telah mencapai 91,82 persen, yang dilihat dari indikator angka kemiskinan, jumlah penyandang masalah kesehatan sosial, jumlah kasus PK, Wujudkan pembangunan prasarana dan serana yang berwawasan luas, pada tahun 2019 telah mencapai 95,23 persen, yang dilihat dari indikator persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase penduduk berakses sanitasi, persentase penduduk berakses air bersih, air minum, persentase luasan pemukiman kumuh, persentase areal sawah yang terakhiri dengan baik, persentase pengurangan luasan genangan akibat banjir, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RT RW. Jika dilihat capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap misi-misi, tanpa menampi kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan, secara umum, misi telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, upaya yang serius harus dilakukan, agar sisa satu tahun terakhir dapat melengkapi sisa target capaian yang telah direncanakan masa periode ini. capaian indikator bakro pembangunan daerah. Kinerja kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Solong selama periode 2016-2019 dapat kita lihat dari data capaian indikator makro yang disajikan pada tabel ini. Dari tabel ini dapat dijelaskan secara rinci. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesenambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dengan grafik ini. Berdasarkan grafik ini, terlihat bahwa dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kota Solong cukup luptuatif. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kota Solong sebesar 5,69% dan mengalami kenaikan menjadi 5,71% pada tahun 2019. Pertumbuhan tiap tahunnya relatif kecil karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kemudian, produk domestik regional bruto atau PDRB. Kamparan perekonomian kota Solong dapat dilihat dari sisi PDRB kota Solong baik berdasarkan harga berlaku maupun dasar harga konstan 2010. Inilah perkembangan perkenomen kota Solong empat tahun terakhir, dapat kita lihat pada tabel ini. Dari grafik ini, terlihat bahwa dalam empat tahun terakhir, perkembangan PDRB kota Solong memperlihatkan perkembangan yang positif. Perkembangan ini didukung oleh sektor ekonomi yang mendominasi di kota Solong. Antara lain, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 25,81%, transportasi dan pergudangan 15,82%, dan sektor konstruksi 13,50%. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentu sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa terjadi tren peningkatan nilai IPM, yakni pada tahun 2016 sebesar 77,07 menjadi 77,44 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 77,89. Untuk tahun 2019, data untuk Indeks Pembangunan Manusia sampai publikasi ini diterbitkan belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data. Sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Solok menunjukkan hasil yang baik seperti terlihat pada tabel ini. Kemiskinan Sampai tahun 2019, dalam hal pengentasan kemiskinan, Kota Solok menunjukkan kinerja positif yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin di Kota Solok yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan ini dihitung oleh BPS dengan menggunakan metode survei terhadap sampel acak. Dari grafik terlihat, bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan setiap tahunnya dari sebesar 3,86 persen pada tahun 2016 menjadi 3,24 persen di tahun 2019. Selain dari data BPS, pemerintah Kota Solok juga memiliki data keluarga miskin yang bersumber dari hasil verifikasi dan validasi langsung ke lapangan terhadap data by name by address basis data terpadu yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diverifikasi oleh Dinas Sosial dan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terakhir dilakukan di tahun 2018 dan awal tahun 2019. Diidentifikasi bahwa keluarga miskin di Kota Solok sebanyak 0,98 persen. Data lebih rinci disajikan pada tabel ini. Metode yang digunakan BPS dalam perhitungan angka kemiskinan menggunakan survei terhadap sampel yang dipilih secara acak. Sementara data keluarga miskin yang dimiliki oleh Kota Solok menggunakan metode survei langsung ke alamat individu yang terdata pada BDT TNP2K yang dikelola oleh Kementerian Sosial sehingga output data yang dihasilkan berbeda dan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dari keluarga miskin di Kota Solok. Angka harapan hidup Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemerantasan kemiskinan. Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur 10 tahun berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia 10 tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah. Dari grafik ini, angka harapan hidup di Kota Solok mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, secara tidak langsung telah terjadi perbaikan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kota Solok. Angka harapan hidup 73,14 tahun menandakan bayi-bayi yang lahir di tahun 2019 bisa hidup hingga usia 70 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ditandai juga dengan tercapainya Universal Health Coverage. atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk di Kota Solok pada tahun 2019. Opini Badan Pemerisa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan Kota Solok Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tiga tahun terakhir, secara berturut-turut, pemerintah Kota Solok memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tahun 2016-2019. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Kota Solok dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlagu umum dengan baik dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Capa yang prioritas pembangunan Kota Solok Selama periode 2016-2019, beberapa kegiatan pembangunan prioritas yang dilaksanakan di Kota Solok adalah pembangunan rumah sakit di PC Pada tahun 2018 telah dibangun gedung instalasi gawat terurat Pada tahun 2019 telah dibangun gedung rawat jalan Pembangunan stadion olahraga Sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan pekerjaan dinding penahan tanah dan dinding panel beton Pembangunan dan penataan pasar di lokasi Pasar Raya Solok dan samping terminal Baris Solok Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pagi Lanjutan penyelesaian Jalan Lingkar Utara Pembangunan Jalan Lingkar Utara menyisakan 500 meter dari total 8,5 km Pembangunan Laidam Sungai Telah dibangun dinding penahan tebing sungai Batang Lembang di beberapa titik strategis Penambahan pengadaan mobil pemadam kebakaran Pada tahun 2018 telah dilakukan pembelian 2 unit mobil pemadam kebakaran Pengadaan mobil sampah Pengadaan 1 unit pada tahun 2018 Pembangunan unit sekolah baru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah Pembangunan gedung SD 13 Simpang Rubio di lokasi yang baru pada tahun 2017 Pembangunan Balai Rosiana Anwar Sampai tahun 2019 Telah dilaksanakan pembangunan struktur fondasi dan plat lantai 2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!